Halo teman-teman, selamat datang di Wuxiang Library, pusatnya pembahasan silat. Kami akan membahas segala sesuatu tentang cerita silat, novel silat, film silat, dan serial silat. Video kali ini akan membahas berbagai kemampuan yang dimiliki oleh Kuo Ching. Kuo Ching adalah protagonis utama dari kisah legenda pendekar Pemana Raja Wali. Kemampuan seperti apa yang ia miliki? Kuo Ching dibesarkan di Mongolia. Untuk itu ia mempelajari beberapa keahlian dari sana. Mulai dari gulat Mongolia. Menunggang kuda. Dan tentunya keahlian yang paling dikenal adalah memanah. Kuo Ching juga diajari bela diri oleh tujuh manusia aneh dari Chiang Nan. Jurus-jurus yang diajari adalah Demon Subduing Stuff Skill Bone and Join Dislocation Hand Golden Dragon Whip Skill Southern Mountain Saber Skill Mountain Splitting Palm Skill Huyan Spear Skill Ye Maiden Sword Play Oleh Mai, Kuo Ching juga diajarkan dasar-dasar tenaga dalam cuancen. Dan juga diajarkan ilmu peringan tubuh Golden Goose. Oleh Hong Chikong Kuo Ching mempelajari signature move-nya telapak 18 penakluk naga. Apa saja sih isi dari jurus 18 tapak penakluk naga yang dah siap? Yuk kita simak satu persatu. Satu, The Proud Dragon Repense Langkahnya adalah menekuk sedikit kaki kiri, menekuk lengan kanan ke dalam, mengambil posisi kuda-kuda dengan kaki kanan, menggambar lingkaran dengan telapak tangan kiri, dan mendorong telapak kanan keluar. 2. The Dragon Source in the Sky Gaya ini melompat ke udara menyerang dari ketinggian untuk meraih keunggulan. Lompat ke langit dengan lutut sedikit ditekuk membawa Qi ke titik di atas Tantian, dan ketika merasakan Qi sejati naik, rilekskan otot dan tulang. Di antara titik akupuntur Yi Chen, dorong telapak tangan untuk meraih kepala, bahu, dan dada musuh. The Dragon is seen in the Fields Jurus ini adalah teknik pertahanan diri yang digunakan di ruang sempit atau dapat digunakan untuk menahan serangan terus-menerus dari para master. Ketika Jin Lun Kose menyerang Yang Kuo, Kocing menggunakan teknik ini untuk melindungi Yang Kuo dan Xiao Longli. Jin Lun Kose terkejut sekaligus terluka saat merasakan serangan jurus ini dari Kocing. The Swan Descent Grace Fully Penggunaan jurus ini terletak dalam filosofi yang tersirat dalam kecanggungan, di mana jurus ini adalah gerakan untuk mundur dari lawan, akan sulit bagi musuh untuk menangkap sang praktisi yang sedang menggunakan jurus ini. Trik dari jurus kelima ini terkonsentrasi di dalam dan tidak dilepaskan. Tetapi jika ada yang berani menguji keunggulannya, pasti akan menderita. Tangan kanan menekuk dua jari tengah, setengah kepalan tangan, dan setengah telapak tangan akan menyerang ke dada musuh. Secara bersamaan, tangan kiri dilipat ke dalam dan didorong ke kanan sehingga menyulitkan musuh untuk menghindar. Serangan dari arah kiri dan kanan ini akan membuat lawan tidak dapat menghindar dan berada di bawah kendali. Crossing Great Driver Gerakan mendorong mundur musuh dimaksudkan agar musuh tidak mendekat demi melindungi diri sendiri. Remorse that shock the land Gerakan mundur ke samping mengayunkan kedua telapak tangan ke bawah, menariknya dari bawah dan menyerang dari atas. Jurus ke-8 adalah diving into the abyss. Dalam gerakan ini, jongkok sentuh objek dengan lembut, ayunkan kedua telapak tangan ke atas dan serang ke bawah. Jurus ke-9 adalah the Twin Dragon Fetch Water. Telapak tangan kanan dan kiri menyerang bagai dua naga yang sedang bertarung, menyerang musuh tanpa ampun. Jurus ke-10, the Divine Dragon Switch It's Sail. Teknik ini dikhususkan untuk menyerang musuh yang berada di belakang. Jurus ke-11 disebut juga dengan A Sudden Advent. Seperti namanya, gerakan ini sangat cepat dan tiba-tiba dengan tujuan mengalahkan musuh yang tidak siap. Jurus ke-12, Timely Riding the Sixth Dragon. Jurus yang bagaikan mengerahkan 6 naga di mana kekuatannya mampu menjangkau bumi dan langit. Jurus ke-13 adalah gerakan telapak yang tidak menentu seperti perubahan angin dan awan. Jurus yang seimbang dalam pertahanan dan penyerangan. Jurus ke-14 disebut dengan With a Lost Comes Confidence. Di permukaan, jurus ini terlihat lemah, tetapi energi dalam telapak saat dikerahkan mampu mengoyak otot dan nadi musuh. Jurus ke-15, The Dragon Fights in the Wilderness. Mengalirkan chi sejati melalui 5 poros. Lengan kiri dan telapak tangan keduanya menyerang secara bergandian. Jurus ini akan mengganggu lawan dengan metode menciptakan ilusi realitas yin dan yang. Sang praktisi dapat memanfaatkan celah untuk menyerang setelah musuh terjebak. Ke-16, Threading on Ice. Siku sedikit terangkat tinju kanan dan tapak kiri. Pukulan lurus dan dorongan horizontal. Satu pukulan cepat dan satu pukulan lambat. Kombinasi kekakuan dan kelembutan dalam teknik telapak tangan. Positif dan negatif saling melengkapi dan merupakan teknik yang paling feminim dari semua jurus yang ada. Jurus ke-17 disebut The Ram Charge into Defense. Tujuan jurus ini bermaksud menggunakan kekuatan telapak tangan ditambah berat seluruh tubuh dengan langkah yang cepat untuk membuat musuh tidak bisa menghindar dan menyerang balik. Jurus ke-18 mengandung filosofi yang mendalam. Jurus ini selalu bersiap untuk menyerang dengan kekuatan yang fatal dan musuh tidak mungkin akan pulih jika terkena serangan jurus ini. Kuo Qing juga mempelajari Ciu Yin Chen Qing. Selain Huang Sang Sang Pencipta, hanya Kuo Qing saja yang menguasai 100% dari kitab ini. Kitab Sembilan Yin meningkatkan tenaga dalam Kuo Qing secara pesat. Huang Sang sebagai pencipta Ciu Yin Chen Qing menulis banyak sekali teknik di dalam kitab buatannya. Apa saja teknik yang ada di dalam Ciu Yin Chen Qing? Volume 1 bagian pertama dari Kitab Sembilan Yin membahas segala sesuatu tentang energi internal dan bagaimana meningkatkannya. Termasuk di dalamnya tentang ilmu meringankan tubuh, ilmu akupuntur poin, ilmu hipnotis, dan ilmu lain-lainnya. Ilmu-ilmu tersebut seperti Paito Tava, yaitu Big Dipper Teknik. Jurus berdasarkan rasi bintang biduk, Kuo Qing menggunakan teori dari jurus ini untuk menganalisa formasi Big Dipper dari tujuh murid Cuan Chen. Jurus lainnya adalah Yijin Tuan Kupian atau dikenal Isi Tendon and Bone Forging. Teknik meditasi yang membuat tenaga dalam meningkat secara drastis. Ilmu lainnya adalah Liao Sang Pian atau Healing Method, teknik untuk penyembuhan luka dalam akibat tenaga dalam musuh. Tan Xie Pian atau Akupuntur Poin, bab ini membahas tentang berbagai titik akupuntur. Chixie Mi Che, The Secret of Solving Acupoint. Bab ini membahas tentang bagaimana membuka titik akupuntur di dalam tubuh. Bi Chi Mi Che, Breed Holding Secret, sebuah teknik pernafasan jika dikuasai mampu menahan nafas dalam waktu yang lama. Sojin Suo Chi Fa, Muscle Concentration Method, teknik untuk memanipulasi sendi, otot, dan tulang sehingga mampu merubah ukuran tubuh. Gu Ching menggunakan jurus ini untuk melepaskan dirinya dari ikatan. Yi Hun Tafa atau dikenal dengan Soul Moving Method, sebuah teknik hipnotis di mana Huang Rong pernah menggunakannya untuk menahan tetua Peng. Se Xing Lu Fan atau dikenal dengan Snake Rekon Flip, sebuah teknik untuk bergerak secara cepat di daratan, bahkan dapat berguling secara cepat. Fei Su Jin, teknik lembut untuk menahan tenaga musuh yang keras. Gu Ching menggunakan teknik ini untuk menahan serangan Ouyang Peng yang keras. Sang Tianti, teknik meringankan tubuh yang mampu melompat dua hingga tiga kaki hanya dengan satu kali nafas. Bagian yang ditulis dengan Sang Sekerta merupakan chapter terakhir dari volume 1. Wong Sang sengaja menulis dalam bahasa Sang Sekerta untuk mengantisipasi kitab ini bila jatuh ke tangan yang salah. Bagian ini adalah garis besar secara umum. Bagian ini mengajarkan caranya meningkatkan tenaga dalam secara signifikan. Terima kasih telah menonton! Volume 2 membahas berbagai ilmu eksternal tingkat tinggi yang pernah dijumpai Wong Sang dan cara mengalahkannya. Perlu memahami energi internal volume 1 sebelum mempelajari teknik dalam volume 2 agar mendapatkan hasil yang sempurna. Di volume 2 ini terdapat sebuah teknik yang disebut dengan Tafu Mochenfa, teknik pukulan yang memukul dengan ganas, teknik yang melancarkan pukulan tanpa henti. Ada juga yang disebut dengan Sou Hui Wuxian, hand-waving five-string, teknik tapak lembut yang mampu menahan dan menyerang dengan kelembutan. Cui Qian Sencao, salah satu teknik cakar yang ada di dalam Kitab Sembilan Bulan. Pai Ming Bien Fa, teknik menggunakan cambuk yang digunakan oleh musuh Hang Sang, teknik yang dikenal mudah untuk dipelajari sehingga Mei Chao Peng dan Chao Choro mampu menguasainya dengan mudah. Jiu Yin Pai Kuchao, atau dikenal dengan Nine Yin White Bone Cloud. Teknik cakar yang sempat membuat teror di dunia persilatan karena mampu menaklukkan musuhnya dengan senyap. Cui Xin Chang, teknik tapak untuk menyerang organ dalam musuh tanpa melukai bagian luar. Dan teknik yang terakhir dari volume 2 ini adalah Golden Bell Iron Sur, teknik eksternal dengan kekuatan ekstrim untuk memperkuat tubuh. Kuo Qing juga menguasai 72 Feck and Feast atau dikenal dengan Kong Ming Qian atau Tinju Kekosongan. Adalah jurus tinju lembut yang diciptakan Chobotong untuk mengkontor jurus keras seperti tapak 18 penakluk naga. Feck and Feast memiliki formula 16 karakter, Kong Meng Tong Song, Feng Tong Rong Meng, Chong 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 Long, Tong Yong Tok Sowom. Feck and Feast terdiri dari 72 jalur yang berasal dari konsep Taoisme. Filosofi yang terkandung di dalamnya adalah mangkok kosong untuk nasi, rumah kosong untuk orang tersembunyi di kedalaman, serta 54 jalan dan tangan kosong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah pernikahannya dengan Huang Rong, ayah mertuanya Huang Yose mengajarkan ilmu Pulau Persik seperti Divine Finger Flick. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!